Informasi jelang pemilu 2024 berikut kami rangkum dalam segmen pilihan rakyat. Bawaslu, D.I.E. mengumpulkan 26 kampus di D.I.E. untuk menjajaki kerjasama para sivitas akademika membantu mengedukasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilihan umum 2024. Bawaslu, D.I.E. yang selanggarkan oleh Bawaslu. Bawaslu, D.I.E. menyadari ada keterbatasan pengawasan karena jumlah personil yang sangat terbatas. Perguruan tinggi diharapkan bisa aktif membantu melakukan pengawasan dengan potensi sumber daya manusia dan keahlian yang dimiliki. Potensi kerawanan pemilu di masing-masing wilayah juga berbeda, sehingga perlu dilakukannya riset untuk mencari tahu resiko tertinggi dan cara penanganannya dalam suatu kerawanan pemilu pada salah satu daerah. Sehingga kita mengandungkan pada pemilu tinggi di D.I.E. ini, mudah-mudahan dengan KKN nanti bisa dipetakan terkait dengan soal sebarannya, itu penting. Jadi tidak hanya kemudian asal ada disebar, karena bagaimanapun kita harus berikan akses berhatihan yang sama kepada seluruh pemilih dengan berbagai metode, dengan berbagai cara. Perguruan tinggi sangat antusias bekerjasama dengan Bawaslu untuk membantu mengawasi kelancaran pemilu 2024. Pentingan akan dipetakan, kampus mana mengerjakan apa, sehingga dengan peta itu nanti kita siap tugas kita, UAD ada di bagian mana. Intinya kami dari UAD, karena jumlah mahasiswa kita memang banyak sekali, ada 27 ribu, maka kita sangat berkepentingan terhadap suksesnya pelaksanaan Bawaslu. Bawaslu D.I.E. berharap, dari pertemuan bersama perguruan tinggi, dapat memetakan kebutuhan dalam konteks pengawasan pemilu 2024 di wilayah D.I.E. Demikian Agung Nugroho dan Arief Heriawan, TVRI Yogyakarta.